Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana memberi target juara Liga 1-2-0-2-2 kepada klub yang dipimpinnya. Hal ini lantaran pria yang dijuluki Juragan 99 itu sudah menggelontorkan banyak dana untuk memboyong sejumlah pemain beken. Di antaranya adalah Evan Dimas dan Ilham Udin. Namun ada perbedaan pandangan mengenai target juara yang diutarakan oleh manajer Arema FC, Ali Rifqi. Ali Rifqi menilai masih terlalu dini bicara soal juara Liga 1-2-0-2-2. Namun bagi Ali Rifqi, semangat untuk menuju target juara tetap harus dijaga. Rintisan menuju gelar juara juga sudah dilakukan Arema dengan menggelar latihan lebih awal dari tim-tim lainnya. Sejak pekan lalu, squad Singoedan sudah berlatih. Meski pelatih Eduardo Almeida baru dijadwalkan tiba di Malang, Rabu 18 Mei 2022, kita baru beberapa hari latihan sudah memikirkan juara, belum juga bertanding. Kita lihat dulu nanti peta kekuatan lawan seperti apa. Soal juara itu nanti kita buktikan saja ketika kompetisi sudah berjalan, kata Ali Rifqi dikutip S-U-R-Y-A-M-A-L-A-N-G.com dari warmania.net. Ali Rifqi menyebut, bukan cuma Arema yang menargetkan menjadi juara di Liga 1-2-0-2-2. Tim-tim pesaing lainnya pun pasti punya target yang sama. Sebagai juara bertahan, Bali United pasti juga ingin mempertahankan gelar juara. Tim-tim papan atas seperti versi Bandung, Bayangkara FC, dan Persebaya Surabaya juga mengincar juara musim ini. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Arema menjadi juara, tim lain juga pasti berdoa demikian, tinggal siapa yang paling konsisten ukasnya. Di landang Arema FC, Siada Chosta dikabarkan sedang menjalani perawatan setelah menjalani operasi lutut di Jepang. Siada Chosta tercatat absen selama satu musim Liga 1-2-0-2-1, buntut dari cedera yang dideritanya. Kini, Arema FC pun menanti kedatangan Siada Chosta di Malang untuk bergabung kembali dengan tim. Siada Chosta merupakan berdarah Jepang Indonesia Jeboran Akademi Arema. Siada Chosta dikontrak jangka panjang selama tiga tahun jelang Liga 1-2-0-2-1-2-2-0-2. Namun saat kompetisi baru berjalan, cedera anterior secuciata ligemen, ACL, penyerangnya. Sepanjang musim Siada terpaksa pulang ke Jepang untuk naik ke meja operasi. Dokter tim Arema Dr. Nanang Tri Wahyudi menyebut saat ini Siada masih belum kembali ke Indonesia demi menuntaskan pemulihan cederanya. Siada tinggal kita tunggu kedatangannya saja di Malang? Progresnya bagus. Saya tidak ada komunikasi dengan dokter yang merawat dia di Jepang. Saya cuma komunikasi dengan Siada. Dia memberikan laporan berkala. Kalau ada progres, dia kirim video dan kabar. Kata Nanang Tri Wahyudi dikutip suryamalang.net Nanang Tri Wahyudi menyebut Siada Chosta saat ini sedang menjalani program maintenance di Jepang untuk pemulihan cedera. Namun jika tiba di Malang, pihaknya bisa memberikan program pemulihan yang lebih intens. Namun dokter lulusan Universitas Indonesia ini berharap, Siada tidak terburu-buru menyelesaikan program pemulihan yang di Jepang. Harapannya, program itu dituntaskannya demi pemulihan yang es. Hariya terburu-buru.